Nah itu tuh di depan kita kawan-kawan Ada Pohon ya Yang cukup tinggi Dan sepertinya pohon ini cukup tua Ini nanti kita dekati saja Ini adalah Pohon sidir ya Ya mungkin bahasa kita Pohon bidara Kalau bahasa daerah saya namanya Pohon gol Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat sekalian Dimanapun berada Ini siang hari ya Di Tanah Suci Kota Makkah Saya ingin mengajak Rekan-rekan sekalian Untuk Menikmati makan siang Di salah satu Restoran Nasi Bukhari Sebelum kita melanjutkan perjalanan Saya ingin memperlihatkan sedikit Lorong-lorong yang ada di Perkampungan Gisla ini Supaya rekan-rekan semua bisa Ada gambaran tentang Perkampungan yang Mulia ini Kita lanjut Jangan di skip ya Teman-teman Ini apa ya namanya Lereng gunung ya Oh enggak bukan Lereng gunung sih Lereng bukit kali ya Tapi bukit Pendek Yang tinggi Ke atasnya kayak gitu Tuh Itu Pas di puncaknya itu ada masjid kecil Namanya masjid Abu Bakar Disitulah setiap Hampir setiap waktu Melaksanakan sholat berjemaah disitu Jadi Yang melaksanakan sholat berjemaah Itu kalau Para muqimin Tidak selalu di masjidil haram ya Tidak selalu di masjidil haram Malah lebih sering di Masjid-masjid yang ada di Kampung Dimana mereka Menetap Ini bekas Pengunan lama Ini ada Kurma Nah inilah Gambaran Kampung Gisla Kita lanjut Nah itu tuh di depan kita Kawan-kawan Ada Pohon ya Yang cukup tinggi Dan sepertinya pohon ini cukup tua Ini nanti kita dekati saja Ini adalah Pohon sidir ya Ya mungkin bahasa kita Pohon bidara Kalau bahasa Daerah saya namanya Pohon gol Ya Saya masih Ingat ya Dengan jelas sekali Salah satu Teman facebook kita Yang menafsirkan Tentang salah satu ayat Yang menyatakan Sidratul Muntaha Beliau mengatakan Bahasanya Pohon sidratul Muntaha Itu adanya di Palestina katanya Dan barangkali Kalau dia melihat Pohon bidara yang ini Dan ini kan di Dekat masjidil haram ya Bisa saja dia mengatakan Ini adalah Kitab siran daripada Ayat Sidratul Muntaha Itu Astagfirullah Laha walau Faku wa ta'illah Bilalah Ini nih cukup tua nih Pohonnya Tuh pohon sidir Pohon bidara Jarang sih Saya lihat Di perkampungan ini Barangkali cuman Cuman ini aja ya Ada bidaranya Oke kita lanjut kembali Di perkampungan ini Gedung-gedung cukup tinggi ya Berhotelan Dan Para jemaah haji Kalau dulu Jemaah haji reguler Banyak yang Menempati Hotel-hotel yang kita lihat Di Depan kita ini Ya Rekan-rekan sekalian Kita sudah sampai Di Tujuan kita Salah satu restoran Insyaallah Disinilah Kita Akan menikmati Makan siang Tetapi kebalik ya Kekisannya Oke Gak apa-apa Sekali Saya Rekan-rekan penasaran Apa nama restoran ini Ya Kita Berada di dalam restoran Ini Rekan-rekan Menunya Ini menunya Ini yang Pertama Yang ini Ini adalah Daging Daging Kambing Kari ayam Ini apa ya Gak tahu ini apa Kemudian ini Kemudian ini Ini namanya Adas Dalam Al-Quran itu Ada disebut Dalam surat Al-Dokarah Kalau tidak salah Adas Yang sebelahnya itu Itu Muluqiyah Muluqiyah namanya Ini karyawannya Bukan kita dari Assalamualaikum Bukan kita Mimfen 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 Pakistan Masya Allah Nah itu anunya Empat manggang Ayam Jadi ayam itu ada dua macam Ada ayam panggang Ayam panggang Pakai Arang Dan ada juga yang Diguling Contohnya Diguling Di Api Mistrik Nah itu gambarannya Teman-teman Nah ini Saya ingin Tunjukkan Nasi bufari Ayam Panggang Nah ini Porsinya Orang Arab Jadi orang Arab itu Kalau makan Porsinya Seperti ini Tapi kalau kita Apalagi kalau saya sendiri Jadi bisa saya Makan sampai Tiga kali ini Tiga kali baru habis Ya malumlah kan Orang-orang Arab kan Size mereka kan Lebih Gede gitu kan Nah gitu Jadi Kita melantai disini Kalau makan itu Makan nasi Biasanya melantai Kayak gini Tuh Dan ini Viewnya bagus Jadi makannya Nambah Semangat Enak Nah di Makkah ini Rekan-ekan sekalian Jarak Beberapa 50 meter Ada masjid Ada masjid Dimana-mana Ada masjid Di perkampungan Mekah Yuk Kita makan yuk Ya Itulah Rekan-rekan Kita sudah Selesai makan siang Dan Supaya lebih jelas Nama restoran Tempat kita makan siang tadi Mata'in syawaya Al-Khalidj Al-Bukhari Syawaya Khalidj Al-Bukhari Restoran Nah disinilah Kita sering Makan siang Ya tentu makan malam Cuman Sebenarnya Kita sangat jarang sekali Makan Langsung di dalam restoran Ketika Keluarga Masih Bersama saya Di Makkah Namun Karena Kondisi Dan keadaan Yang tidak memungkinkan Sehingga Ya Keluarga Akhirnya Balik ke Kampung Halaman Dan insya Allah Menetap Di Kampung Halaman Baik Rekankan sekalian Kita Insya Allah Akan Berjumpa kembali Di Tayangan yang Keberikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh